Baik pemirsa, pekerjaan fisik pembangunan kembali pasar Banjarsari Kota Pekalongan tengah berlangsung dan terus dikebut agar segera rampung di pertengahan tahun 2024. Pekerjaan fisik pembangunan kembali pasar Banjarsari Kota Pekalongan tengah berlangsung dan terus dikebut agar segera rampung di pertengahan tahun 2024. Kepala Dindakop UKM Kota Pekalongan, Supriyono mengatakan bahwa pengerjaan konstruksi pasar Banjarsari masih on the track. Di mana saat ini progresnya masih tercapai 40 persen. Targetnya akhir Juni 2024, pembangunan pasar tersebut diharapkan bisa selesai. Data terakhir itu karena ini kan konstruksi pundas dan ini yang agak lambat karena membangun itu baru 30 persen, kalau bisa lebih lah. dan itu nanti rencananya tetap masih on the track, akhir Juni akan selesai. Memang ini satu bangguan hujan, kedua memang tahap awal ini tahap yang paling lambat karena itu tadi membangun konstruksi. tapi nanti kalau sudah 3 lantai sudah, kan sudah cepat banget. Kalau pekerjaan saat ini berarti sudah sampai tahap ke pengerjaan? Sudah sampai 3 lantai sudah tinggalkan bahasa, saya nggak tahu persis bahasa tekniknya. Tinggal nanti kan kalau sudah berdiri begitu kan tinggal dilengkapi. Ada yang sudah sifatnya hanya nempel misalnya atap dan sebagainya kan itu nanti cepat banget. Dari Presiden, kemarin lewat Menteri Perdagangan waktu Grand Region itu, minta supaya Pasar Banjatsari yang bagian dari proyek strategis nasional itu selesai pada akhir Juni, kemudian maksimal Agustus bisa digunakan. Dan rensananya Bapak Presiden yang akan menyesuaikan itu. Karena itulah, sebetulnya secara kontra itu harusnya September. Cuma karena ini ada perintah langsung dari nomor 1, orang nomor 1 di negeri ini, ya nampaknya bisa tersapai. Karena setiap minggu dari DPU, apa? Kementerian. Kementerian lewat PU Provinsi, ya istilahnya kewilayahan kan ada, perwakilan kementerian PU kan setiap wilayah ada. Itu setiap minggu mengevaluasi dan staf kami Pak Didi itu nanti tahu persis kalau bisa minta penjelasan kepada dia tentang teknisnya. Itu setiap minggu ada rapat evaluasi. Sementara itu, Kepala Bidang Pasar pada Dindakop UKM Kota Pekalongan, Deddy Setiawan menambahkan, Sebenarnya kewedangan progres pengerjaan proyek pembangunan Pasar Banjarsari berada di Satker Balai Prasarana, permukiman wilayah, wilayah 1 Jateng yang diisi 2 personal. Kebetulan, pihaknya menjadi anggota tim teknis sedangkan satunya lagi dari DPU PR. Memang setiap minggunya ada evaluasi dan pengecekan di lapangan. Menurut rapat kemarin, progresnya sudah mencapai 40% dan hal itu sudah sesuai dengan jadwal. Progresnya 40%. Nah ini, minggu ini saya belum dapat info karena rapatnya besok, hari Rabu. Tapi ini memang progresnya sudah sesuai schedule. Jadi nanti air Juni itu baru sudah 100%. Karena itu percepatan tadi. Struktur itu sudah hampir semua sih. Kondisi sudah selesai tinggal lagi lantai-lantai saja. Satu itu sudah lantai tiga. Ini malah nanti rencananya mau memasang atap. Terus di gedung dua, itu lantai dua kayaknya. Terus gedung tiga empat, itu semalam kita lihat sudah mau ke lantai tiga. Macaran lantai tiga. Jadi memang bertahap. Berarti ada keterlambatan atau? Oh tidak sih. Berarti sesuai. Karena memang sesuai kontrak kan harusnya 365 hari. Tapi ini karena percepatan menjadi 9 bulan. 12 bulan menjadi 9 bulan. Berarti sudah ada schedule. Karena kalau terlambat itu paling kemarin terkait hujannya sih. Karena kalau pengecoran itu hujan lepas harus berhenti. Di sana juga penyedia jasa atau PJ itu sudah cara kerjanya sudah pakai dua TC. Tower trend untuk mempercepat mobilisasi. Kalau sudah kemarin hujan lepas itu memang harus berhenti. Karena tidak diperkenankan. Cocoran dalam keadaan hujan lepas. Kendalanya itu sih. Kendalanya lain sih secara yang memengaruhi tidak. Untuk penggunaannya Pemkot Pekalungan harus menunggu penghibahan dari Kemen PUPR. Sehingga untuk penempatan pedagang tergantung dari Kemen PUPR. Romy Soeharto, Badik TV, melaporkan.